Kita akan mulai pembacaan sebuah dongeng yang berjudul Pohon Misteri. Amanat, pesan moral adalah pesan moral yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Isi amanat merupakan nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam dongeng yang dapat dijadikan pelajaran dalam menjalani kehidupan. Berikut ini saya akan membacakan sebuah dongeng yang berjudul Pohon Misteri. Maaf, kameranya miring karena dihutang ati anak saya. Pohon Misteri. Di sebuah desa di tepi hutan, hiduplah seorang anak laki-laki dengan ibunya. Anak laki-laki tersebut bernama Saga. Ayah Saga sudah meninggal ketika ia masih kecil. Ia tinggal dengan ibunya saja tanpa sanak famili. Saga anak yang rajin dan patuh pada ibunya. Setiap hari ia membantu ibunya merawat tanaman, sayur, buah, dan umbi-umbian di kebun belakang rumahnya. Kebun itu peninggalan ayahnya. Buah, umbi, dan sayur digunakan untuk bahan makanan sehari-hari. Di kebun itu juga terdapat beberapa tanaman obat yang digunakan untuk mengobati berbagai macam penyakit. Suatu hari, ibu Saga sedang sakit. Saga merawat ibunya dengan penuh kasih sayang. Sudah beberapa hari, ibu Saga masih belum sembuh. Bahkan penyakitnya semakin parah. Saga sangat bersedih melihat penyakit ibunya yang tak kunjung sembuh. Semua tanaman obat yang ada di kebunnya sudah ia gunakan, tapi belum berhasil. Saga bertambah sedih. Pada suatu malam ketika Saga tertidur, Ia bermimpi bertemu dengan seorang kakek berjenggot putih dan memakai baju serba putih. Kakek itu berkata, Hai Saga, jika kau ingin ibumu sembuh. Carilah obat dari daun pohon besar yang ada di dalam hutan. Tapi kamu harus hati-hati, hutan itu sangat angker dan berbahaya. Tiba-tiba kakek itu menghilang, dan Saga pun terbangun dari tidurnya. Saga bergegas menemui ibunya, hendak minta izin. Pergi ke hutan untuk mencari daun seperti yang dikatakan kakek dalam mimpinya. Ibu, izinkan Saga mencari obat untuk ibu di hutan, kata Saga. Jangan nak, di hutan sangat berbahaya. Kamu jangan kesana. Jawab ibunya. Tapi ibu, saya harus mengambil obat di hutan itu. Aku tidak mau ibu sakit terus. Obatnya hanya ada di hutan itu, ibu. Saga harus kesana. Akhirnya, ibunya mengizinkan Saga pergi ke hutan itu. Hutan itu terkenal sangat angker dan berbahaya. Menurut cerita orang-orang di desa, setiap ada orang yang masuk hutan itu akan mati di mangsa binatang buas atau dibunuh jin penunggu hutan itu. Ketika hendak memasuki hutan itu, Saga berdoa pada Tuhan agar diberi keselamatan dan bisa mendapatkan daun obat seperti yang dibilang kakek dalam mimpinya. Wahai cucukku yang baik, Kau adalah anak yang berbakti pada orang tuamu. Terimalah keris pusaka ini untuk menghadapi bahaya dan serangan jin penunggu pohon besar itu. Kata kakek tadi. Belum sempat Saga berterima kasih pada kakek itu. Tiba-tiba kakek sudah raib dari hadapannya. Saga meneruskan perjalanan masuk ke dalam hutan belantara. Sesampainya di tanah hutan, ia menemukan pohon besar seperti yang dikatakan kakek. Pohon itu sangat besar dan tinggi. Ketika ia akan memanjat pohon itu, muncullah jin penunggu pohon raksasa itu. Dengan suara menakutkan, jin itu berkata, Hai bocah, berani sekali kau kesini. Apa kau ingin kubunuh juga? Kamu mau merusak hutan ini seperti yang dilakukan orang-orang itu. Kamu tidak akan bisa menebang pohon ini karena aku akan membunuhmu seperti mereka. Dengan perasaan gemetar, Saga berkata, Ampun jin, saya tidak akan menebang pohon ini. Saya hanya akan meminta beberapa helai daun saja untuk obat ibuku. Kasianilah ibuku, beliau sakit keras. Tidak bisa. Kau sama saja dengan mereka yang ingin merusak tempatku. Dasar kalian manusia memang serakah. Bukankah hutan ini juga berguna untuk kalian? Kenapa kalian akan merusaknya? Bentak jin itu. Jin itu menyerang Saga. Saga ingat akan pesan kakek itu. Ia menggunakan kris pemberian kakek untuk melawan jin itu. Akhirnya, Saga dapat mengalahkan jin itu. Oh tidak, jangan bunuh aku. Ambillah daun pohon itu sebanyak yang kau mau. Minta jin pada Saga. Saga anak yang baik dan bijaksana. Ia tidak membunuh jin itu. Malah ia berterima kasih pada jin itu karena telah menjaga pohon itu dari orang-orang yang serakah. Tidak jin, aku hanya akan mengambil beberapa helai daun saja untuk obat ibuku. Jagalah terus hutan ini jin, jangan sampai dirusak manusia yang serakah. Ucap Saga. Jin itu pun berpesan agar Saga memberitahu pada penduduk untuk tidak merusak hutan itu. Saga berjanji akan menyampaikan pesan jin penunggu hutan kepada para penduduk desa agar menjaga. Setelah ia mendapatkan daun yang cukup, Saga segera pulang hendak mengobati ibunya. Setelah diobati dengan daun itu, beberapa hari kemudian, Ibu Saga sembuh. Saga sangat bersyukur ibunya sehat kembali. Terima kasih nak, kau telah berusaha dengan keras untuk menyembuhkan ibu. Ibu sangat bangga kepadamu, kata Ibu Saga. Itu sudah kewajiban kubu? Saga akan selalu menjaga ibu. Jawab Saga. Mereka kembali hidup bahagia. Saga mengumpulkan penduduk desa. Saga menyampaikan pesan jin penunggu hutan agar penduduk desa tidak merusak hutan dan merawatnya supaya mereka terhindar dari penyicara. Ya, demikian. Selesai sudah pembacaan sebuah dongeng tentang pohon misteri. Apa amanat yang bisa kamu tangkap dari pembacaan cerita ini? Silahkan dikomentari. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.